Intro Halo Re, balik lagi dengan saya Intan Viral lagi nih Re, katanya tudingan ijasa palsu Gibran hanya kursus di Australia Benarkah ijasa palsu? Benar-benar buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya Banyak dugaan dan tudingan bahwa ijasa Gibran ini palsu Terutama tweet dari Dr. Tifa Katanya, ijasa kursusmu dari Insej UTS Ndi? Coba tak delok? Insej sak ngertiku arti nih program uto kursus untuk persiapan masuk UTS Umpamane ngetoe atau kalau memperlihatkan ijasa Levelnya mong desatu alias kursus Jadi sak jane ku iku nih Australia kuliah apa meng kursus to? Atau yang artinya Jadi kamu itu di Australia kuliah atau kursus to? Kata Dr. Tifa Data ini Dr. Tifa singgung dari Wikipedia Re Dan setelah disinggung kabarnya Langsung ada perubahan semalam dari Wikipedia Mungkin dulunya lupa di setting ya Sehingga lebih ketahuan duluan oleh netizen Jadi benar-benar Baselor itu atau cuma diploma alias kursus Harusnya kan dari kasus ijasa palsu pertama kita sadar Bahwa akan adanya kecurangan berikutnya yang mana Harusnya KPU terbuka dengan menunjukkan ijasa yang ada Itu kan sudah sebagai perlengkapan administrasi ya Jangan malah secara tidak langsung menyalahkan rakyat Karena membahas keluarga licik ini Ini semua terlalu janggal Seperti para-para petinggi Seperti KPU, Bawaslu, dan Ketua MK Selim menutupi kesalahan si calon ini Masa dari tukang martabak ke wali kota Langsung ke Cawapres Malah melangkahi yang tua-tua Yombok sabar meniti karir ya Bukan malah saset jadi Cawapres Ini negara besar coy Anda ini akan memimpin berjuta-juta manusia Dikira hanya satu kampung kali ya Terus rek kata Dr. Tifa BTW, MDI, SQI saat jadi universitas toh Harusnya kan simple kan ya Tinggal upload ijazahnya saja Apa susahnya? Jangan kayak bapaknya Yang gak bisa kasih unjuk ijazah aslinya Sampai dibawa ke pengadilan segala Disana bikin menurut hakim Ijazah doang loh Bukan daftar nilai Apa susahnya coba Netizen juga bodo amat sama nilai Padahal punya bapaknya belum juga dibuktikan Eh malah punya anaknya nongol Jadi kan ini kasus ijazah palsupa 2 ya kan Kalau mau jadi pejabat publik harus siap dong Dibuka segalanya apalagi presiden atau warpres itu contoh buat semua anak bangsa Ijazah itu tanda bahwa seseorang pernah sekolah Bukan sebagai seseorang pernah berpikir Kalau cuma ngedompleng bapak dan merengit ke paman Apa artinya? Padahal sangat mudah loh foto ijazahnya dan sebar di media Mungkin akan jadi nilai plus di masyarakat Kalau hanya menyangkal lewat omongan malah jadi membenarkan isu yang ada Ternyata benar-benar plek ketip plek ya Gak mau disalahkan belas Jadi menurut kalian re Kalau sudah ada riwayat begini apakah masih cocok jadi cawapres? Tulis di komentar di bawah ya Dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hodori Podcast Rakyat Dan sampai jumpa